Usulan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terhadap program layanan kesehatan untuk keluarga miskin ibu kota tampaknya masuk angin. Manuver politik mempertanyakan program KJS yang sempat ramai di awal justru belum mendapat respon pimpinan Dewan. Rapat pimpinan DPRD DKI Jakarta yang sedianya membahas sejumlah agenda termasuk diantaranya soal usulan hak interpelasi Senin kemarin ditunda. Pimpinan Dewan meminta Komisi E DPRD DKI termasuk anggota Dewan yang mengusulkan interpelasi untuk bertemu dan membahas masalah menyangkut besaran tarif inasibijis terkait program Kartu Jakarta Sehat. Karena usulan interpelasi harus melalui sejumlah mekanisme rapat Dewan dan bermuara di sidang paripurna. Interpelasi itu hak orang per orang dan selanjutnya interpelasi itu jadi kalau sudah disahkan di sidang atau rapat paripurna. Sampai dengan sekarang rencana rapat paripurna aja ada kan belum ada. Hak bertanya anggota Dewan atau hak interpelasi terkait program layanan kesehatan untuk keluarga miskin ibu kota tampaknya akan menguap begitu saja. Apalagi interpelasi yang berujung pemakzulan layaknya jauh panggang dari api. Sebetulnya permasalahannya kan mudah aja hanya mengenai tarif inasibijis yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kebutuhan rumah sakit itu aja gitu. Jadi kalau buat saya pribadi sebagai wakil rakyat terlalu dini untuk mengajukan interpelasi. Ini dipicu oleh undurnya 16 rumah sakit ini yang tidak mau melayani rakyat kecil yang tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit ini awalnya. Tapi udah selesai masalahnya. Jadi buat apalagi mau dipertanyakan apalagi bicara pemakzulan siapa yang bisa memakzulkan Jokowi, orang populer kok. Hak interpelasi diusulkan 32 anggota DPRD-DKI dari 5 fraksi akhir pekan lalu. Usulan ini terkait program Kartu Jakarta Sehat yang dianggap masih menisahkan sejumlah masalah. Yang ditandai dengan sempat mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program KJS. Kelima fraksi itu masing-masing fraksi Partai Demokrat, fraksi Golkar, fraksi Hanura Damai Sejahtera, fraksi P3, dan fraksi PAN-PKB. Dari kelima fraksi itu yang paling banyak menandatangani usulan hak interpelasi dari fraksi Partai Demokrat. Namun belakangan 8 pengusul menarik dukungan untuk mengajukan hak interpelasi. David Rizal dan Akemona melaporkan dari Jakarta.